FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai format maupun sebagai organisasi biasa jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini keempat pelajaran kegiatan FPI ini dituarkan di dalam keputusan bersama enam pejabat terkini di kementerian dan lembaga di atas tuh, di atas yakni di atas di atas di atas di atas Menteri Hukum dan HAM untuk itu dipersilahkan kepada Bapak Wamin Tumham, Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor E. Umar Syarif Kiyari Profesor E. Umar Syarif Kiyari untuk membatakan SKB ini seletaknya terima kasih 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 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 220-4780 tahun 2020 Nomor M.HH-14.HH05.05 tahun 2020 Nomor 690 tahun 2020 Nomor 264 tahun 2020 Nomor KB-3-12 Angkaromani 2020 Nomor 320 tahun 2020 Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Menimbang A. Bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar pernegara yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tundal Ika Telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 21 Terima kasih telah menonton!